Wow dapet harta karun dapet paket jadi ini boleh beli di warung online ya gua beli apa nih gua cuman belinya enggak banyak sih cuman camilan-camilan itu aja ada beng-beng terus ini melinjok ini melinjoknya ada dua ya yang manis dan yang pedas ada makaroni makaroni balado ya terus ada ini fruity juga sama ini nih kuah baso Mama suka kemarin itu gua coba yang munik ya yang munik enak banget tau nggak tapi ini enak banget kalau yang udah pernah coba silahkan komen di bawah jadi cuman gitu aja sih ya belanjaannya cemilan-cemilan dan buat yang di Belgi atau sekitaran Eropa gitu misalkan kepo penasaran ini Cijuju belinya dimana itu cari di FB namanya Lisa Irawati Lisa ini jual juga kayak bumbu-bumbu kayak gitu loh Oke silahkan aja kontek langsung lihat ada album fotonya gitu yang lagi stok apaan Oke guys jadi abis ini gua mau what's in my fridge alias kulkas isi kulkas kasih lihat isi kulkas Oke terus Oke guys abis ini gua mau kasih lihat isi kulkas gua yang di sini ya sebenarnya sih isinya itu enggak ada apa-apa guys cuman apa sih paling banyakan sosok kayak gitu ya tapi ya mungkin ada yang kepo gitu pengen tahu kulkasnya Cijuju isinya apaan aja sih jadi ya abis ini gua kasih dilihat ini isinya apa aja Oke tapi terus teranggipu itu nggak gitu suka ya nyimpen-nyimpen berhari-hari gitu kalau yang daging-daging kayak gitu ya jadi ya ntar kalian lihat sendiri deh ya dalamnya kayak gimana oke jadi ya ini dia kulkas gua dadah oke jadi dari yang pertama dulu ini paling atas ini freezer tuh freezer ini nggak ada apa-apa isinya ini cuman es batu aja sama ini bumbu frozen gitu loh ada basilic sama persil ini bener-bener nggak ada apa-apa ya karena ini juga kecil kan freezer nya lalu ini di level pertama ini ada buat sandwich salad the surimi ini ini buat makan anak-anak misalkan mereka pengen sandwich terus ada olive ini cemilan juga terus ini ada humus buat cocolan terus ini dua ada apa sih ini coconut oil ya sini ada saus juga saus birnes gitu jadi gue taruhnya kayak gini ini ada keju buat olesan kalau buat olesan makan roti juga terus ini ada kornison nih kayak semacam apa sih acar gitu loh acar bule terus ini ada ada tahu tahu buat gua tapi belum diolah ya sini ada eclair ini eclair buat snack anak-anak juga ini isinya ini isinya ada empat biji kalau koko mas kali makan jangan bisa dua jadi terus ini di bawahnya di bawahnya ini tempat ini gua di bawahnya ini ada tebutol ini yang tebutol normal terus ini ada Fanta tinggal satu terus ini ada Twix tuh ya biar apa sih biar coklatnya agak meleleh tuh disini ada yoghurt yoghurt ini biasa suami gua kalau sarapan ya makannya yoghurt terus ini ada cheese string solen suka nyemil cheese string terus ada ini juga ini krep tapi isinya coklat ini enak jadi misal anak-anak kalau lagi pada iseng kayak gitu mereka boleh kemari-kemari ya ini ada fruit and go apple jadi ini kayak isinya kayak fruit cake gitu loh apple halus jadi apa sih tinggal dibuka terus bisa minum ke sini juga ada kitkat ini sisa kitkatnya pokoknya coklat-coklat biasa gua juga taruh di kulkas ya takutnya meleleh apalagi sekarang lagi panas terus ini di belakang ada teh botol juga tapi yang less sugar gitu kan ada yang normal ada yang less sugar ya jadi gua ada yang less sugar ini tuh lalu ini ke bawahnya ini saus-saus tuh ini saus-saus kalau misalkan kita mau barbecue atau bikin burger disini ini terus ada ini juga apa ini salsa-saus kayak gitu lah sosnya macem-macem ya guys ada saus martini ada saus brazil gitu terus ini ada box ini gua udah siapin ini buat anak-anaknya juga ini isinya tomat cherry sama kerat ya nggak pengen ya ini udah tinggal tinggal dimakan gitu ya udah gua cuju udah gua bersihin kayak gitu ini ini tomatnya tinggal segini kalau si koko masih solen tuh udah ya nama tomat cherry kayak gini ya buat mereka manis gitu kalau keratnya paling solen yang makan ini bisa juga dimakan cocolnya pakai humus ya enak lalu bawahnya ini tempat gua nyimpen sayur yang ini ini ada labu bentar gua kasih lihat ini ada labu siang ada jukini ada serai juga ini harusnya dimasukkan ke freezer ya tapi gua belum sempet terus ada cabe ini gua mau bikin sambal ala gua gitu loh karena ada stoknya habis terus ada sisa bumbu pecel terus ini nyasar kemari ada ini juga ini jagungnya terus sama ketimunnya sama dibawahnya ada ikan asil ini gitu sayuran disini terus sampingnya ini ada ceris ini ini ada ceris ya biasanya gua stok juga strawberry tapi stroberinya lagi jelek-jelek mungkin stoknya ya belum masuk bisa gua ada stroberi juga karena kan musim panas tuh emm lagi musim stroberi ya gitu tapi nggak papa ceris juga yang penting ada buah gitu lalu bawahnya sini ini gua taruh ini daun bawah terus ini apa sih ini ada pastel ya ada pastel tuh kemarin itu suami gua ke Belanda lagi dia beliin gua itu terus ini ada ayem ini ayam mau gua olah buat ntar malem kalau gua itu jarang banget yang namanya apa sih stok-stok kayak gitu banyak terlalu dagingnya di sini ya dan ini di sini ada buah-buah juga ini buahnya juga itu gua nggak stok banyak ya lihat aja Apple juga cuman ada dua terus ini ada kayak pir gitu terus ini di belakang ada kemiri terus ini ada banyak lemon ya jadi kalau gue itu kalau buah gua lebih pilih abis dulu kalau kurang ya gua bisa beli lagi gitu karena kan gua memang lumayan sering ya ke supermarket daripada takutnya apa sih ditumpuk-tumpuk gitu busuk gitu karena kalau kebanyakan gitu malah kita males makan loh jadi yang dikit-dikit aja dan ini jeruk kenapa kita punya banyak jeruk karena kita itu suka banget air minumnya dimasukin irisan jeruk kayak gini juga lemon juga ya bisa juga soalnya jadinya tuh segera terus wangi gitu makanya kita setok banyak tuh lalu di sini di bawah ini tempat gua taruh botol minum oke biasanya itu kan buah sama sayuran itu harusnya di laci ya cuman karena laci gua modelnya kayak gini but gitu loh jadi ya berantakan kalau gua apa masukin semua kayak gitu jadilah gua putusin buat taruh botol minum gua aja loh gitu sama ini tuh susu solen juga ada di sini kalau dia mau yang dingin terus sama ini ini ada brokoli juga tuh pokok doyan brokoli kan di grill terus ini ada makanan ini juga boxan ini kuskus ya misal emergency gitulah cuman satu di kalau dari jauh kayak gini tuh ya peraturannya dan sebelah sini ini 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 fruity yang tadi gua beli gitu tapi ini belum belum dingin ya terus ini ada telur terus ah kalau gue tuh suka taruh ini expired date nya tuh jadi kita nggak lupa ini telurnya dari tanggal berapa gitu taruh taruh aja begini ntar kalau ini udah habis mau isi ulang stok baru cabut lagi stikernya terus ini juga ada sos-sos ini sos tartar Argentine mayonnaise kecap Brazil black pepper ini pokoknya sausnya ya yang bawah itu buat minuman ini ada lusa lusa itu kayak jus ya terus ini ada susu ini susu soya kedelai buat gue ini yang ini susu putih biasa ini buat solen harus soalnya tuh kadang dia pengen susu kayak gini susu putih biasa atau susu coklat ya itu dia ke sekarang masih minum susu kalau kok sekali-sekali aja kalau solen masih terus ini ada virgin mojito tapi ini enggak alkohol ini sirup gitu loh sama ini ada rum jadi ya begitu aja sih isi kulkas gua jadi ya begitulah ya guys isi kulkas gua mungkin habis ini gua kasih lihat liat freezer freezer gue itu adanya di laundry room tapi gua nggak kasih lihat pantry ya karena pantry itu masih belum diberesin eh ya gua bisa kasih lihat sih isi itu gua apa freezer ya kalau memang kepo-kepo ini penampakannya jadi boxnya itu ada berapa ya 123456 ada enam Oke kalau yang pertama itu kayak begini ini tempat gua naruh cabe terus ini ada bakso ikan ada bakso biasa kalau gua tuh ya bikin bakso nggak pernah bisa sampai stop ya karena si koko langsung ngabisin dia kayaknya gua mesti bikin bakso kalau si koko nggak di rumah terus ada ini serai nangkuas ini cabe lagi enggak serai lagi tuh serai gua banyak ternyata juga ternyata jadi ini tempat gua naruh bumbu-bumbu adeknya di sini ya lalu yang kedua waduh tadaaa ini ini tentang-kentang gitu loh tuh tentang yang dimasaknya di oven tuh tapi beda-beda ada mobil ya harus ada ini juga ini kayak ikan kayak gitu loh tuh itu juga ada petang root the marine seafood mix seafood ya betulnya keren tergini naruhnya tapi suami gua kemarin itu dia buka terus ya itulah sembarangan ya kalau bapak-bapak terus yang kedua ini adalah punya gua ya iyalah ada tempe jadi ini tempat gua dimana taro buat tempe terus ini daun salam terusnya ada ini pangsit ya ya buat bikin wonton wonton terus ini ada stok ayam goreng kuning terus ada stok balado stok balado masih ada tuh jengkolnya udah habis oke jengkol udah habis pada kulit ini lagi nih tuh kulit buat bikin biosa kayaknya ini tuh ya jadi ini khusus gua yang bawahnya ini ini khusus SS ini ada es batu tuh es batu yang ini frozen ini terot tuh wortel frozen lainnya itu SS ini es krim es krim vanila coklat vanila terus ini yang kecil kayak gini terus yang ini tuh kayak gitu frozen a buah-buahan frozen ya tuh ada raspberry ada ada strawberry terus ada ini ini apa namanya sih bahasa ininya si mirti ada ya ada campurannya juga tuh jadi gua itu suka bikin semuti juga so pakai buahnya yang frozen jadi enak gitu dingin ya nih terus ini ada kaldu ini kaldu apa sapi jadi misalkan mau bikin bakso itu tinggal kuahnya ada sama ini apa ini mangga frozen mango yang terakhir ini sisa begini aja tuh ini juga kaldu sama ini ada ikan tinggal satu jadi ya gitulah ya guys ya buat hari ini tur apa sih kulkas sama freezer gua kalau ada yang ada yang kepo gitu apaan sih isinya sih kata gua biasa aja kayak gitu tapi mungkin gua mau bikin stok itu bakso cuman gua nggak mau bilang-bilang ya sama anak-anak karena mereka itu sadis kalau ke bakso bisa sekejap abis terus gua mau bikin sambal juga sambal itu abis gua udah beli cabenya itu harus diolah kalau nanti cabenya rusak ya cuman gua belum beli tomat gitu tomat gua juga abis ya kalau kalian ada request silahkan tulis di bawah di komen ya gua misalkan bisa ya gua bikin gitu mungkin kadang butuh waktu karena kan gua lagi libur anak-anak dan kalau anak-anak libur itu sebenarnya waktunya terbatas gitu next video ya mungkin gua akan bikin selain daily vlog kayak itu pantry room pantry room ya mungkin bulan depan itu deh ya karena harus diberesin terus gua belum sempet itu bulan ini well anyway yang belum subscribe silahkan di subscribe hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan notification setiap upload video jangan lupa di like dan di comment thanks for watching tjus balik berita when i think about you i think about how 하루 종일 고민을 해봐도 nero 잘 모르겠어 알듯 말듯한 걸 난 참 특이한 걸 하루에도 몇 번씩 나를 또 시험에 들게한 너 selamat menikmati